Sidang pembelaan atau pledoi terdakwa Novel Nur alias Opal yang dituntut Jaksa Penuntut Umum Remblis Lawendatu dengan hukuman penjara 7 tahun, Rabu 31 Juli 2024 digelar di Pengadilan Negeri Minado. Pledoi dibacakan tim kuasa hukum terdakwa yang terdiri dari Febri Hari Yadi, Risti Karundeng, Yansi Lonto, dan Ari Chandrahinta. Sementara itu Ketua Majelis Hakim yang dipimpin oleh Sjors Mam Brasar, Jaksa Penuntut Umum Remblis Lawendatu. Sidang pledoi ini dihadiri puluhan sanak saudara dari terdakwa. Dalam pledoi yang dibacakan tim kuasa hukum terdakwa bahwa tindakan terdakwa adalah pembelaan terpaksa. Seperti yang diatur dalam pasal 49 ayat 1 dan 2 mengenai pembelaan terpaksa yang melampaui batas dan dengan adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar. Makanya terdakwa harus bebas dari hukuman. Kejadian pembunuhan oleh terdakwa Novel Nur alias Opal terhadap korban Indra Mateos alias Bemo terjadi di Kelurahan Ternate Baru, Lengkungan 2, Kota Manado pada hari Minggu 17 Desember 2023, sekitar jam 11 malam. Keduanya terlibat duel maut hingga senjata tajam Novel Nur alias Opal menembus jantung korban. Tim Liputan Manado News Network seluruh. Selamat sore, waktawan. Tadi kami sudah mengajukan dan membaca mengenai pledon yaitu pembelaan menjawab mengenai tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum. Jadi isinya sebagian besar dari pledon itu bahwa apa yang dituntutkan oleh Jaksa Penuntut Umum itu yang menguraikan mengenai keserangan saksi-saksi yang ada, ahli, maupun peristiwa hukum yang ada, itu sangat berbeda dan tidak sesuai dengan fakta persidangan. Jadi apa yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum di dalam tuntutannya itu hanya mengulang dari berkas acara pemeriksaan yang dari kepolisian. Seperti seharusnya Jaksa Penuntut Umum itu harus berpegang kepada fakta persidangan. Baik saksi-saksi yang memberatkan, yang dia hadirkan, itu karena beberapa saksi itu mencaput keterangan-keterangan dia yang berdasarkan BAP. Seperti itu. Keterangan yang di persidangan ini menjadi titik tolak atau dasar seharusnya dari tuntutan Jaksa. Tapi yang dia ambil ini hanya mengulang kembali dari BAP, dari kepolisian, kemudian itu dibuat sedemikian rupa. Jadi inti pembelaan kami bahwa Saudara Opal ini yaitu melakukan pembelaan terpaksa. Itu ada alasan pemaaf dan alasan pemenang. Jadi di dalam pembelaan terpaksa pasal 49 ayat 1 dan 2 yang disebut not weird dan not weird access, itu ada alasan pemaaf dan alasan pemenang sehingga walaupun ada yang meninggal atau yang mengakhir, dia tidak bisa dipidana. Dengan cara-cara tadi bahwa ini pembelaan diri terpaksa karena melindungi nyawanya, menindungi nyawa ibunya, menindungi keluarganya, harta bendanya, dan sebagainya. Peristiwa hukum ini yang dari awal diperiksa di persidangan sudah terangkai sedemikian rupa bahwa benar Opal melakukan pembelaan terpaksa yang sesuai dengan pasal 49 ayat 1 dan 2. Dan Opal harusnya dibebaskan seperti itu, harus dibebaskan karena harus dilepaskan dari segala tuntutan. Walaupun perbuatan itu melawan hukum, tetapi ada alasan pemaaf dan alasan pemenang sesuai pasal 49. Ampat, enggak, alasan pemaaf dan ampat lima, seperti itu, itu alasan pemaaf dan alasan pemenang. Ditambah dengan pembelaan terpaksa dan pembelaan terpaksa menempaui batas. Karena ada gunguncangan jiwa, itu yang disebut not will access, itu pasal 49 ayat 2. Tetapi ahli yang kami, dua ahli yang ada, ahli dari unsrat sama-sama yang dihadirkan oleh jaksa penuntut umum, yaitu Bapak Aransi, dan kami hadirkan ahli pidana juga dari unsrat juga, yaitu Bapak Dr. Michael Barama SMA. Di situ, dalam pemeriksaan di persidangan, sesuai dengan keterangan ahli dari jaksa bahwa memenuhi syarat-syarat sebagai pembelaan terpaksa. Jadi itu yang menjadi dasar. Dan keluarga ini ada di sini, sudah rame juga, bagi teman-syarat tidak habis-habisnya, dari awal, dari pemeriksaan di kepolisian, kejaksaan, sampai ini di persidangan. Karena kami meyakinkan kepada keluarga bahwa opal ini membela diri terpaksa. Karena di sini juga ada mamanya, yang juga pernah jadi korban dari almarhum, dibacok dan sebagainya. Ini pernah dibacok dan sebagainya. Nah jadi peristiwa-peristiwa ini tidak lepas dari peristiwa masa lalu. Yang kemudian terjadi terhadap opal yang berminggu-minggu dikejar oleh korban bersama dengan teman-teman yang bersenjata tajam. Jadi di negara ini sudah diatur. Orang kalau membela dirinya, membela nyawa keluarganya, harta bendanya, maka dia ada alasan pembenar, alasan pemaaf dan tidak bisa dihukum. Terus dibebaskan. Jadi kami pasti memastikan bahwa semoga keadilan dinyatakan bagi terdakwa opal. Seperti itu. Karena aturan hukum sudah sangat jelas bahwa opal ini layak dibebaskan karena alasan pembenar tadi. Karena pembelaan diri terpaksa. Ada yang ditambahkan teman-teman? Karena kami meminta dibebaskan dari segala tuntutan hukum. Maka pada Jumat, Jaksa Penantung Umum akan menjawab dari pembelaan kami yang namanya reput. Seperti itu. Hari Jumat, tanggal 2. Demikian. Terima kasih.